Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maka dia mau bermacet ria, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi, pulang sore, udah bosan begitu masih terus istiqomah. Kenapa dia istiqomah? Berharap ada buahnya di akhir bulan, namanya gaji. Rahatib syahriyah, bahasa Arab. Paham analognya? Kenapa orang semangat kerja? Karena ada yang dituju, dia tahu yang dituju, dia namanya fulus. Ini sumber kesejahteraan dia. Maka dia mau bekerja siang, bahkan malam. Kenapa ada orang istiqomah? Karena dia faham, dia beramal untuk siapa. Dia ngerti, dia sedang berdialog dengan siapa. Kalau tidak faham dia diibadah untuk siapa, maka yang terjadi hambar. Istiqomahnya putus-putus. Jadi, gak ada amalan fisik yang ada, amalan ruh. Amalan ruh adalah ma'rifatullah. Maka kenalilah Allah sedekat-dekatnya, sebanyak-banyaknya. Semakin ilmu Allah itu dibuka, semakin kita merasa tidak berilmu. Jadi amalannya, amalan ruhi. Kenali yang engkau sembah, maka engkau akan istiqomah. Lalu, tips terakhir. Tips terakhirnya, kalau ketinggalan bolong, wajib dikodok. Itulah kelebihan orang tarekat. Orang tarekat ini, tidak hanya istiqomah bekerja. Ini Bapak Ibu, saya, kita, kerja di suatu kantor. Kita meninggalkan pekerjaan kemarin sore. Ketika esok masuk, itu kerjaan dikodok gak? Atau dibiarin? Dikodok atau dibiarin? Dikodok. Kenapa bisa mengkodok amal dunia, tapi tidak bisa mengkodok amal akhirat? Jangan-jangan kita gak percaya Allah. Lebih percaya fulus. Benerlah, kata Nabi Taibah Abdud-Dinar. Akan lelah, sungguh lelah, dan selalu lelah orang yang menghambakan dirinya cuma untuk mencari kesejahteraan fulus. Kesejahteraan harta. Capek. Bapak Ibu-Ibu ini kenapa mau melahirkan? Karena suaminya, dia cintai. Dia sayang kepada anak. Ini anaknya. Bapak, samping-sampingan duduk, tapi bukan anaknya. Mau gak gendong-gendong? Hmm, sorry. Emang anak gua. Enggak mau kita. Mohon maaf, dipipisin anak sendiri. Marah gak? Habis pakai baju bagus-bagus begini, tiba-tiba dipipisin anak sendiri. Marah gak? Digambar gak anaknya? Enggak. Malah kita gemes, ya salam. Malah dipeluk-peluk anaknya. Malah dicebukin baik-baik. Bapak Ibu, kembali ke yang tadi. Kita kalau kenal, kita pasti istikomah. Jadi amalnya bukan baca ini, baca itu. Itu torikot jadul. Udah ketinggalan torikot begitu. Orang sekarang udah pakai gadget untuk masalah duniawi. Masa untuk masalah ukrawi. Belum ada percepatan torikoh. Torrikoh itu harus direvisi. Namanya torikoh. Tujuan kita mencapai makrifat. Beda zaman, torikoh harus direvisi. Walaupun namanya Naksabandi, Syazili, Kodiri. Harus direvisi metodenya. Nah itu kewajiban para mursid-mursid yang wasilin ilallah. Yang kenal kepada Allah. Tentu atas izin Allah dan restu Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Gak boleh buat torikoh sendiri. Begitu juga dalam yang tadi. Ada pun ijazah mengenai doa Allah ma'a inni ala zikrika wa syukrika wa husni bedatik. Ini adalah doa yang diajarkan ke Nabi kepada seorang sahabat. Dan Nabi mengatakan, Ini uhibbuk. Disebut al-musalsal bil mahabbah. Musalsal dengan cinta. Setiap guru mengatakan, Wahai muridku aku mencintaimu. Maka saya mengatakan, Ayuhal hadirun hadirat inni uhibbukum. Aku mencintai yang hadir semuanya. Fakulu fi kulli dubiris salah. Maka tolong dibaca setiap selesai sholat. Apa yang dibaca? Yang bicara ngadepan ijazahnya. Fakulu fi kulli dubiris salah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini kalau saya pakai jalaliah, saya sudah marah-marah. Tapi kalau pakai jamaliah, kita maklumi. Sudah capek ya duduk dari tadi pagi ya. Apa kata Nabi? Aku cinta kepada engkau, Wahai Abu Darga, Wahai Mu'az, Wahai sahabat. Maka bacalah setiap selesai sholat. Atau dubur. Duburis salah artinya ujung sholat. Sebelum, Assalamualaikum boleh. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah bantulah aku mengingat engkau. Yang kedua, wa syukrika. Ini doa minta kaya tanpa perlu fulus. Jadi jangan minta fulus kepada Allah. Mintalah syukur. Orang kalau syukur pasti punya. Wa syukrika. Nabi itu gak pernah minta, Ya Allah kayakan aku. Tapi Nabi minta goyahnya. Minta ma'rifatnya. Ma'rifatnya fulus itu syukur. Jangan minta fulusnya. Jangan minta bikin rumah. Jangan minta beli mobil. Maka kalau ketemu Pak Yehuda. Jangan bilang. Romo Yai doain bisa beli rumah. Jangan begitu doanya. Doanya gimana? Romo Yai doain supaya jadi hamba yang bersyukur. Kalau orang bersyukur berarti dompetnya, mobilnya, rumahnya, pojoknya. Itu bahasa kasar ya? Harus kursus dulu Pak Yeh. Biar ngomong jauhnya halus. Jadi kalau orang bersyukur, pasti dia sudah diberi. Maka Nabi mengatakan Allah ma'innya ala zikrika wa syukrika. Gak minta banyak harta, tapi minta syukur. Berarti diatasnya banyak harta. Coba cek Nabi itu pemimpin Madinah. Ya ini waktu jadi bupati gajinya sekian. Sedikit gajinya. Tapi yang banyak tunjangannya. Coba bayangkan, ini pemimpin Jazira Arab. Kira-kira per hak dikaji berapa? Kaya Rasulullah itu. Jangan bayangkan Rasulullah itu miskin. Rasulullah itu direktur Baitul Mal. Sekarang kalau ada direktur Baznas Bazda gimana? Gajinya diatas 20 juta minimal. Sama tunjangannya-tunjangannya ya. Terius nih. Kalau enggak, korupsi itu. Mereka kalau enggak dikajinya. Sekarang ngeliat duit masuk. Ngiler. Terus. Wa husni ibadatik. Aku minta ibadah yang husni. Apa? Bukan ibadah yang husu. Nah ini kata kunci yang nanya tadi. Jangan minta husu. Mintalah husni ibadatik. Husni ibadatik. Usahanya disebut ihsan. Ihsan itu adalah amalan ruh. Anta buddallah. Kaandaka tarah. Itu minta makom itu. Ya Allah. Aku minta makom penghabisan. Apa itu makom penghabisan? Beribadah seakan memandangmu. Dialog denganmu. Kalau udah ketemu Allah bisa ngobrol-ngobrol dengan Allah. Asik. Hidupnya lebih santai. Insya Allah. Silahkan diamalkan. Setiap selesai sholat. Dibaca tiga kali. Lalu ditutup alfa. Insya Allah. Allah antarkan kita ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.